Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data dari sebuah tabel menjadi sebuah diagram data. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video berikut ini. Ya, ada pun soalnya adalah seperti ini. Ya, Cika diketoi tabel rasa es krim kesukaan 20 anak sebagai berikut. Yang pertama adalah dia suka vanilla ada 5 anak, kemudian coklat ada 8 anak, kemudian stroberi ada 4 anak, kemudian jeruk ada 2 anak, dan kopi ada 1 anak. Nah, bagaimana cara membuat tabel diagram batang yang benar? Nah, saksikan video berikut ini. Nah, dari soal itu kalian bisa memasukkan angkanya. Jadi kita bagian samping itu adalah 5, karena jumlah anak yang suka vanilla adalah 5 anak. Kemudian kita bikin batang, batang sudah saya buat, kemudian saya tinggal arsir saja di sini. Ya, ini 5 ya, ya ini kebawah. Ini kita kasih nama vanilla. Kemudian kita menggambar ini yang coklat ini ya, 8. Sudut 8, kita arsir saja. Jumlahnya ada 8 untuk anak yang suka es krim rasa coklat. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih tulisan coklat. Kalau di bawah itu nama keterangannya, kalau yang di samping itu adalah jumlah atau kuantitas dari orang yang suka rasa dari es krim. Kemudian ini tadi 4, kita arsir juga. Kita kasih nama di bawahnya, itu adalah strawberry. Kemudian ini 2, kita luruskan. Nah, ini benar berarti ya. Ini adalah batangnya, kita arsir. Kemudian kita kasih nama, di situ adalah jeruk. Ya, jeruk karena jeruk ini yang suka rasa jeruk. Es krim, anak yang suka rasa jeruk itu 2. Kemudian ini 1. 1 itu adalah anak yang suka es krim rasa kopi. Nah, sudah jadi gambarnya seperti ini. Nah, inilah cara mudah untuk membuat diagram batang. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video tentang pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan klik tombol loncengnya.